Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel YouTube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiah serta rindungan Tuhan yang maha Esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu ayo belajar matematika pokok bahasanya luas permukaan bola pustaka buku matematika kelas 6 bab bangun ruang dan dari sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan bangun ruang bola bola adalah bangun ruang tiga dimensi bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang jari-jari ini berpusat pada satu titik titik yang sama perhatikan gambar 3.22 berikut gambar tentang bagian-bagian bola dan jari-jari bola ada pun yang dimaksud dengan rusuk bola adalah berupa lingkaran dikarenakan rusuknya berbentuk lingkaran maka otomatis bola tidak memiliki titik sudut ada pun ini adalah titik pusat bola dan ini sisi bola dan ini adalah garis jari-jari bermula dari titik pusat menuju garis tepi dan ini adalah diameter bola dari tepi ujung menuju ujung yang lainnya melewati titik pusat untuk selanjutnya mari kita simak tayangan berikut ini dan ini merupakan contohan Jaring-jaring bola Banyaknya masing-masing komponen bola adalah sebagai berikut Komponen sisi banyaknya 1 Komponen rusuk banyaknya 1 Komponen titik sudut 0 Komponen diagonal ruang 0 Komponen diagonal bidang 0 Dan komponen bidang diagonal 0 Sifat-sifat bola sesuai komponen pada tabel di atas Ialah memiliki 1 titik pusat Memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang Contoh soal luas permukaan bola Perhatikan gambar 3.31 dengan cermat Berapa cm persegi kain plenor yang dibutuhkan Siti dan Dayu jika diameternya 7 cm Kita lihat contoh bangun ruang bola dengan diameter 7 cm Kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian Diketahui diameternya atau D sama dengan 7 cm Yang ditanyakan R atau jari-jari R sama dengan 1 per 2 dikali D Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui Maka 1 per 2 dikali 7 cm Hasilnya 3,5 cm Jadi jari-jari bola adalah 3,5 cm Untuk selanjutnya kita masuk pada langkah penyelesaian Yaitu menentukan luas permukaan bola Kita tulis rumusnya L sama dengan 4 PR kuadrat Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui L sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali 3,5 dikali 3,5 Untuk mempermudah Maka 3,5 kita coret 1 Dan 7 kita coret Sehingga 7 hasilnya menjadi 2 Karena 7 dibagi 3,5 hasilnya 2 Maka 4 dikali 22 per 2 dikali 3,5 Untuk mempermudah kembali Maka 22 kita coret Menjadi 11 Dan 2 kita coret menjadi 1 Maksudnya 22 dibagi 2 hasilnya 11 Maka 4 dikali 11 dikali 3,5 Hasilnya 154 Jadi luas kait pleno Yang dibutuhkan adalah 154 cm persegi Contoh soal yang lainnya Siti dan Dayu Berencana membuat kerajinan dari kain pleno berbentuk bola Diameter bolanya 20 cm Berapa cm persegi luas kain yang dibutuhkan Kita lihat Bola dengan ukuran diameter 20 cm Kita masuk pada langkah-langkah penyelesaian Diketahui D sama dengan 20 cm Sedangkan R belum diketahui Maka R sama dengan 1 per 2 dikali D Kita masukkan ukuran yang sudah diketahui Maka 1 per 2 dikali 20 Hasilnya 10 cm Jadi jari-jari bola adalah 10 cm Selanjutnya kita masuk pada langkah penyelesaian Menentukan luas permukaan bola Kita tulis rumusnya L sama dengan 4 V R kuadrat Kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui L sama dengan 4 dikali 22 per 7 dikali 10 dikali 10 Maka 4 dikali 22 dikali 10 dikali 10 per 7 Hasilnya 8.800 per 7 8.800 dibagi 7 Hasilnya 1.257,14 Jadi luas kain plenal yang dibutuhkan adalah 1.257,14 cm persegi Catatan penting Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya Bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi Hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain Jari-jari, diameter, dan titik pusat bola Luas permukaan bola Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran dengan panjang jari-jari yang sama Demikian beberapa penjelasan yang berhubungan dengan luas permukaan bola Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya Senang belajar matematika Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton